Intro Kapal logistik korban gempa berlayar kepalu Aksi galang dana gempa sultan Platin bentuk satgas peduli bencana sultan Kompas Kaltim hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik Selain tiga sorotan tadi, informasi seputar warga Samerinda khawatir gempa susulan Dan berita kriminal di beberapa daerah akan kami sajikan dalam Kompas Kaltim Saya Nona Melisa, inilah Kompas Kaltim selengkapnya di Kompas TV independen terpercaya Sejumlah pusat perbelanjaan di Samerinda yang sempat terdampak gempa tampak lengan Pasalnya sejumlah warga masih khawatir akan terjadi gempa susulan Samerinda salah satu daerah yang terkena dampak gempa donggala Sulawesi Tenggara Sejumlah gedung bergetar hebat saat gempa terjadi Jumat petang kemarin Efeknya, hingga Sabtu sore tadi sejumlah pusat perbelanjaan dan bangunan tinggi seperti hotel nampak lengang Tiga pusat perbelanjaan terbesar di Samerinda seperti Samerinda Central Plaza, Plaza Mulya dan Big Mall hingga sore tadi nampak lengang Padahal setiap akhir pekan seperti di hari Sabtu ini pengunjung sangat ramai Namun akibat gempa yang membuat gedung-gedung tersebut bergetar hebat Sehingga warga panik dan berlarian keluar gedung Akibatnya warga hingga saat ini masih khawatir terjadi gempa susulan Ya kemarin itu lagi ada di SCP, Jawa Sulawarman Itu sebelum maghrib kejadiannya itu ada guncangan lumayan kuat sih Ke sekitar tiga menit sampai lima menitan gitu Mbak panik gitu? Iya panik semua ini kan yang pengunjung mall kepada keluaran semua gitu Oh gitu Mbak sama siapa kemarin Mbak? Sama keluarga Tapi sampai sekarang Mbak sudah tenang hatinya, nggak syok Mbak? Mas sekarang sih masih ini juga was-was juga karena kan masih ada info-info yang sentai gempa juga Ngerasa sih mas di rumah pas pulang kerja Itu pas jam lima sore kayaknya ya Jadi itu pas sudah dengantan ya Dengantan Sebelum menjadi maghrib kan udah pulang kerja, ngan santai Nggak lama, lapan detik ya gempa ya Jadi tiga detik, empat detik kan ya Ya, kerasa sih Mbak sebuangnya di rumah saya Terus Mbak panik gitu kemana gitu lari? Nggak, sama nggak panik sih Mas, saya kira kan pusing Abis itu nggak lama lihat status di mesos Ternyata gempa, baru kita keluar rumah sebuah-sebuah Gempa ini juga berdampak hampir di seluruh Kalimantan Timur Namun yang paling terasa getarannya hingga empat skala rektare itu di kawasan pesisir Kalimantan Timur Seperti Balikpapan, Samarinda, Blontang, Berau, serta pesisir Kutai Kartanegara Adi Saputra, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Pasca gempa dan tsunami yang terjadi di kota Palu dan Donggala Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Samarinda Distrik Navigasi Kota Samarinda Dan pelaku jasa pelayaran mendirikan posko penyeluran bantuan kepada korban bencana gempa Musibah gempa dan tsunami yang terjadi di kota Palu dan Donggala membuat Indonesia berduka Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Samarinda Distrik Navigasi Kota Samarinda dan pelaku jasa pelayaran mulai mendistribusikan bantuan logistik Dari data yang ada, distribusi terdekat adalah Samarinda, Kalimantan Timur untuk mencapai lokasi Palu dan Donggala Diprediksi keberangkatan kapal logistik ini akan berlayar Minggu 30 September 2018 nanti Bantuan dari masyarakat kota Samarinda dan juga beberapa intansi pemerintah kota Samarinda Menyumpangkan bahan baku sembako Alat penerangan seperti jenset dan selimut untuk dikirimkan kepada korban bencana gempa Tsunami di kota Palu dan Donggala Semua bantuan ini akan dikirimkan besok hari Minggu melalui jalur laut Menggunakan kapal dari Distrik Navigasi Kota Samarinda Kita formalitaskan di sini selimut, ada ratusan, yang kedua obat-obatan khususnya Juga baik dari beras, indomie yang sifatnya memang dibutuhkan di Palu dan Donggala dan sekitarnya Alhamdulillah dari Distrik Navigasi ada kapal dari Distrik Navigasi menyediakan untuk akomodasi ke sana Nantinya besok bertolak dari Samarinda ke Palu Bantuan ini akan langsung didistribusikan untuk korban bencana hari Minggu Dan untuk sekarang masih menunggu bantuan dari masyarakat yang ingin mengirimkan bantuan Bisa langsung menuju pelabuhan KP3 Samarinda Adesa Putra Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Direkturat Jenderal Perhubungan Laut membuka posko peduli gempa dan tsunami di kota Palu dan Donggala Posko tersebut khusus untuk mendistribusikan bantuan langsung melalui jalur laut di Samarinda, Kalimantan Timur Satu kapal membawa logistik akhirnya diberangkatkan minggu siang tadi Pas ke gempa yang mengguncang kota Palu dan Donggala Direkturat Jenderal Perhubungan Laut membuka posko peduli gempa dan tsunami Palu dan Donggala Di pangkalan Distrik Navigasi kelas 1 di Jalan Gurami Samarinda, Iler, Kota Samarinda, Kalimantan Timur Posko tersebut khusus untuk mendistribusikan bantuan langsung melalui jalur laut Saat ini bantuan sudah dikirimkan menggunakan kapal negara yang besar Kemungkinan sampai ke Pelabuhan Ponteluan, Kota Palu, pukul 11 siang hari Senin tanggal 1 Oktober besok Kapal KMI yang besar mengangkut 5.817 pitch, sembako dan peralatan lainnya Seperti tenta darurat, mesin jengset dan pakaian Selain sembako, Direkturat Jenderal Perhubungan juga membawa relawan dan satu buah kapal sepit Yang akan membantu untuk proses pendistribusian sembako langsung kepada korban bencana Yang tidak bisa dinyangkau jalur darat Kemarin sudah mulai, jadi sekitar 2 hari Alhamdulillah kita sudah berbagai macam makanan-makanan dan obat-obatan serta lain-lainnya bisa terkumpul Kami akan berangkat sekarang diperkirakan kira-kira 20 jam dari saat berangkat dari sini Dari Samarindah menuju Panteluan, Palu Kami sangat berterima kasih kepada warga yang membantu Sehingga logistik semuanya bisa terkumpul saat ini Dan di sini navigasi atas perintah dari Birjen Perhubungan Laut di Jakarta Kami siap melaksanakan tugas untuk melembang misi kemanusiaan Untuk saat ini, pos kepeduli gempa dan tsunami kota Palu dan dokala akan terus dibuka Dan kabarnya, pendistribusi yang gelombang kedua akan dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2018 nanti Posko ini juga akan dibuka secara umum bagi warga Kalimantan Timur Khususnya Samarindah juga ingin menyalurkan bantuannya Ada Saputraja semenjak Farko Pes TV Samarindah, Kalimantan Timur Aksi galang dana gempa sulteng nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!